Apakah dari teman-teman yang hadir di sini tidak mampu untuk bayar listrik, bayar air? Padahal masjid ini dibiayai oleh semua TKI Taiwan, betul? Betul. Kota semangat? Betul. Terus, kira-kira membayar listrik, membayar air. Mampu enggak? Mampu. Mampu enggak? Mampu. Artinya apa? Kita dalam musyawal seperti ini jangan pakai kata-kata istilahnya sewa-menyewa, enggak sopan. Rumah yang Allah disewa-sewakan itu enggak sopan. Artinya kalau bukasan abimin memberi itu sudah kok bukasan. Bukan karena memakai tempatnya. Kalau dibinjam silahkan-silahkan saja. Yang penting ketamiran itu boleh silahkan-silahkan saja. Tapi tanda tangan di atas materai seperti itu kelihatannya kok enggak sopan kalau ibu sdialat. Tapi di atas materai seperti itu kan sewa-menyewa. Tapi di atas materai seperti itu kan seakan-akan sewa-menyewa. Itu kurang pas bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua hal yang sedikit. Jadi yang pertama, jadi intinya saya sampaikan gitu kan. Jadi beberapa informasi dari teman-teman tanggapan. Jadi untuk penggunaan lahan masjid di sebelah. Dari keluarga Pak Yasin dan keluarga. Jadi takmir menungkap pertindahan dari jamaah. Terus kemudian tanggapan yang ada saat ini. Hampir semua mengatakan tidak masalah selama satu ada keperbukaan. Terus kemudian ketepbukaan itu macam-macam. Ada yang ketepbukaan apa? Mau memberikan itunya berapa dan seperti itu. Terus kemudian tanggapan yang terdua yang masalah tentang kebersihan. Terus kemudian yang terakhir sebelum Pak Arief Udi tadi. Ada masalahnya apa? Tanggapannya adalah komensasinya jelas. Terus kemudian dari Pak Arief Udi mengatakan bahwa masukan beliau jangan dibuat tertulis. Nah, ini mombo silahkan teman-teman semua. Tandapannya, jadi ada dua pendapat besar. Yang pertama adalah kita perlu keterbukaan dan kejelasan. Terus kemudian yang satu sisi, masjid jangan dibuat transaksi. Jadi jangan dibuat transaksi jual-jual. Jadi kalau mau minjam, misalnya diperbolehkan ya seikhlasnya. Seperti itu Pak E. Pratobik seperti ini. Jadi masukkan dari Pak Arief Udi bahwa kalau mau menggunakan takmirnya. Kalau kelas ya, jelasnya jawabannya semua. Jari jamaah dan ikhlas semua. Tinggal memberikan kompensasinya itu seikhlasnya. Namun dari yang lain sama sebelumnya adalah ada kejelasan. Itu dua versi yang besar di studi. Monggo, teman-teman semua ya silahkan. Kita ada dua pendapatan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang menjadi masyarakat berbeda adalah terkait pengelolaannya dan ikatannya antara masjid dan pihak keluarga Pak Arief Udi. Ada yang mengusulkan sewa, hitam biasa berbeda, kemudian ya. Nah kemudian sebetulnya gini. Kalau usulan saya, mungkin nanti lebih detail. Monggo dari, kita serahkan ke takmir untuk membahas kenyataan Pak Arief Udi. Yang saya kira tadi yang dimintakan dari teman-teman takmir adalah kira-kira kalau sebagian itu digunakan sebetulnya pada, berarti kalau itu sudah. Akhirnya, berakhir aku saja disuruh. Nanti berikutnya untuk teknis. Saya kira teman-teman mempercayakan kepada takmir untuk bisa bernegosiasi dengan baiknya bagaimana. Mungkin yang menjadi masalah jadi masalah kesepersian dan terlapian dan sebagainya. Dan sebagian bahan masih bisa digunakan oleh teman-teman Pak Arief Udi dan sebagainya. Itu nanti dipertimbangkan. Masalah mungkin nanti mau konversasi atau mau bagaimana. Ya munggu nanti teman-teman takmir dengan berbagai pertinggaman tadi diskusikan dengan kepada sisi. Menurut saya seperti itu. Jadi, paling yang pertama ini kita harus kita bisa Oke, seperti itu. Jadi, jadi untuk teknisnya seperti apa biar nilainya biar sama takmir mau. Jadi, itu juga sepakat ya. Jadi, saya belum tahu takmirnya siapa. Oh iya. Tadi pagi sudah sambungkan. Tadi sebelum mulai jadi kita jadi Pak jadi tadi karena januarnya jam 19 kita sudah ditahirkan lama jadi mohon saya selalu kalau ketemu organisasi kalau mau mulai ya jangan saya mau lebih dari satu jan jadi kalau undangan jam 19 mulai 19.30 harus sudah mulai seperti itu. Jadi mohon maaf ada yang tertinggal. Itu ya mungkin ada yang beberapa teman yang tidak. ini nanti dia sudah sambutan ketua kamer jadi namanya kemarin kemarin kan belum bilannya belum belum ada makanya saya bilang ini kemarin itu kan kepala kamer sudah terkipul wadah karena belum dibutuh lagi mungkin lagi Terima kasih, jadi itu tidak kira dipulis pasti, jadi yang tempat sebelah semua setuju untuk teknisnya mau sewa atau mau sewa kecah atau apa silahkan nanti kita silahkan takmir untuk berkomunikasi dengan ini. Jadi kalau misalnya takmirnya binyo, perlu saksi tinggal undang beberapa teman untuk jatuhkan saksi di sana, gitu. Oke, kalau kelanjurannya itu aktenya itu belum ketemu saja. Nah, itu kita harus... Kalau ada kunci kan, enggak boleh, ya, ya. Jadi kita setuju akte apa? Ya, setuju adalah disetujui terutama sebagian area itu untuk pesahara sampai situ. Untuk teknisnya, kita harus mengatakan ke akhbar, ya, saya. Nah, justru pengurus takmir itu mengundang kita-kita untuk memutuskan, apa diserahkan lagi. Nah, memutuskan adalah memutuskan, boleh atau tidak dilupat. Oh, mungkin asalnya, nanti biasa kalau diluar itu prioriannya dirapat sama diluar itu beda. Jadi saya ingin memanfaatkan lagi nih, kemal takmir bagaimana dilupat. Jadi, nanti jatuh, biasa ini kan pengelolaannya dari awal ini suaranya banyak. Karena ini BIP, jadi mohon di sini juga diputuskan sekitar. Jadi, kita yang ikut di bidang ini nanti membawa berita itu jangan simpasi, loh. Sudah pasti, loh. Tahu, ya, saya. Jadi, ini kan mesti persennya, tapi mesti pedang. Oh, ini udah diserahkan takmir, loh. Takmir itu mengundang kita itu mau jadi keputusan, gitu ya. Nah, ini buat apa? Tandang apa? Sebenar, Bapak. Saya tanggapi, sih. Jadi, permasalahan antar lagi adalah beliau minta izin ke teman-teman penggunaan ikan sebelah. Boleh apa tidak? Seperti itu teknisnya. Karena semua jamaah sudah mengatakan boleh, ya boleh. Terus kemudian masukannya adalah ada dua hal yang sangat besar. Satu, diperjelas bunyi penggunaannya. Ada yang menjaga kebersihan, satu. Kemudian yang kedua adalah namanya kompensasi. Ada yang lain-lain. Kemudian ada satu sisi lagi, bahwa masjid jangan dijadikan, apa-apa? Untuk transaksi kompensasi. Kemudian, kalau mau sedekah, ya silahkan bersedekah. Seperti itu. Ada dua kutub yang sangat besar. Kalau ini kita bahas, kita bahas ditanya berapa ini, berapa. Terlalu panjang lagi nyawa. Gitu kan. Jadi, apa, kalau saya pribadi, lebih enak ketakutan saja. Karena masih ada beberapa agenda yang harus kita selesaikan. Kalau saya pribadi, untuk kita tanggapan. Saya berbicara seperti itu, artinya apa? Biar Bu Hasana tidak memiliki rasa untuk menyewa. Kalau kita itu mekeruskan sekian, Bu Hasana akan menkuasa nantinya. Dan itu kewajiban Bu Hasana untuk memakai. Kalau ada istilahnya kompensasi. Makanya saya bilang, jangan ada kompensasi. Supaya apa? Satu, kita malu sama Allah. Nomor dua, biar Bu Hasana tidak istilahnya, biar berkandung jawab kamu. Ini wajib tak sewo kok. Kita mau apa kalau seperti itu? Oke. Ini saya berjelas lagi. Jadi, silahkan. Pengurus, kita percaya betul sama pengurus. Karena pengurus adalah wakil dari semua PMI yang ada di Taiwan. Kita percaya betul, 100% kita percaya. Silahkan mau diatur bagaimana. Kita merasa berterima kasih diundang ke sini, ini aja. Sudah sangat-sangat berterima kasih. Keputusan apapun yang Panjenengan ambil, itu mewakili dari semua keluarga besar Taiwan. Makanya silahkan. Yang penting, jangan saling untuk menunjuk gigi sendiri-sendiri. Maka inti dari Masjid At-Taqwa itu satu, rukun. Kalau rukun, tidak ada masalah. Orang-orang usah dungganglah loh. Ke sapi, jalan akan lancar dan bagus. Tapi kalau tidak rukun, mesti ribut terus wakil. Aku menaiknya di Facebook, selamat menikmati. Orang-orang usah dungganglah. Banggo, ada lagi? Kalau tidak, ke tapak tamir, langsung saja Pak Tamir untuk diputuskan. Siap. Oke, keputusan apapun yang kita tamirkan setuju. Nah, dari kemarin kita memang sudah setuju. Tapi kita akan berundang dari jahat-jahat luar, kayaknya kita nanti sama kata. Jadi, kita harus setuju. Itu jahat dari papan. Tapi sekarang nanti itu diperhatikan, Mas, ya. Maksudnya, jangan sampai menguasai hak itu sendiri. Dan juga tampilan kemarin diskusi, minta dari semua instansi, dari organisasi, baik PCNNU, PCNN, Munggo, silahkan. Bukan ke sini, agar Masjidnya Pak Nurmi, dari Sabat Bilang, Munggo. Karena ada jaman yang mau, dari itu mau, serokanlah berjanjian kita, bukan pasti. Dari masyarakat Pak Ikren, dari Guang Bin, dari Sabat Bilang, Munggo. Pengen kita itu, saatan masih mungkin milik kita bersama. Bukan milik, cuma satu orang atau dua orang dari ketahunan kita. Dirinya milik bersama. Dia juga sejajar kejahatan. Dirinya sejujurnya. Maaf, boleh menanggap ini sebentar, Mas. Gimana Pak Pak? Karena beliau menyambung seperti itu, saya ingin berbicara, supaya datang lagi nanti. Jadi catatan itu tanggapannya, karena habis ini kita berhasil menjebelah, baru usulan-usulan yang lain. Terima kasih atas kesepakatan dari ketua tampir. Maaf, berbicara maaf, andaikan atakwa ini dibebaskan. PCI boleh masuk, Muhammadiyah boleh masuk, sahabat vilah boleh masuk, itu luar biasa. Tapi selama ini, PCI nggak boleh masuk di sini. Artinya apa? Membuat acara di sini, ini kayak-kayak nggak boleh. Makanya dulu saya ingin membuat rantai, bukan ingin menguasai atakwa, Tapi ingin mengumpulkan keluarga NPO yang ada di sini. Sama seperti sahabat vilah, beliau ada di sini. Ini seakan-akan kan sahabat vilah benar begitu, bebasnya di sini, enak. Gitu kan. Saya juga ingin pesan kepada sahabat vilah. Ini protesan dari teman-teman NPO yang ada di sini, yang nggak ketahuan. Sahabat vilah kalau, terutama kustadnya, kalau ada bersanjena, itu ikut, biar ada kebersamaan. Protes dari teman-teman NPO, maupun adik-adik tak bila metu, nandene ngajak masih penurungono. Ini kan kurang enak. Makanya, ikuti kegiatan di sini, biar kelihatan rukun. Muhammadiyah rukun, NPO rukun, Tawabat vilah rukun, Paitren rukun, emak nantinya. Makanya, itu juga harus tegas, bentuk apa, keluar tamirnya. Terima kasih. Karena, sebenarnya, sebenarnya, karena ini belum masuk ke materi, hanya kesulitan, hanya masukkan. Jadi, tidak, kita tanggapi. Tidak saya, mohon maaf, mohon maaf bapak. Saya, 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 saya monggak. Yes, saya monggak kacara. Jadi, mohon, mohon, sebenarnya. Jadi, saya monggak kacara, gitu kan. Jadi, ini, biar saya semuanya manakan. Masalah amal ya Masalah amal ya Bapak langsung saja Maksudnya Ini bukan kita Mohon maaf sama sekali Mohon maaf sama sekali Ini kita plus dulu Jadi saya mohon sesuai dengan Arahannya dari Bapak Takmir Jadi kita bahasnya sebelah Terus sebelah Kemudian masalah aktivitas Kegiatan disini Jadi amanahnya Bapak Takmir Jadi saya mengikuti amanah Bapak Takmir Nanti kalau ada itu ada forumnya sendiri Mau diskusi, monggo Jadi karena Teman-teman juga punya aktivitas yang lain Seperti itu Nanti setelah itu mau kita anggapi Monggo Bapak Takmir Ini waktunya kita membahas Diskus sebelah Selanjutnya adalah Agenda yang Tanah sebelah Jadi untuk yang tanah sebelah Sebagai mana kondisi yang diinformasikan oleh Bapak Usen Sama informasi yang terlalu Dari Katakmiran Bahwa tanah sebelah itu Harganya 5 juta Dan harus Lunas dalam Tahun depan Terus kemudian Saat ini kondisinya adalah sewa Ini sebagai perkataan Sewa Satu bulannya adalah 60 ribu Satu tahunnya 60 ribu Kemudian yang membayarkan selanjutnya dari Mesir Dan nanti dari mana yang membayarkan sewa selama ini Satu tahun Biasanya dari sini Dari Mesir Selama ini kondisinya Sebentar Nanti baru kita Keluarkan informasinya Informasi seperti itu Terus kemudian Penggunaannya saat ini adalah untuk Pakli Ada masukan yang tadi Nah selanjutnya Maka kita Bahas Untuk saldo yang Sebelah Sudah ada Kekirangan bisa Terbayar selama ini Kondisinya berapa Mungkin dari bendera Bisa memasukkan kondisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tempat Pak Yasin adalah Satu juta setengah Yang dibayarkan kurang lebih ada Tiga juta Untuk tanah sebelah sini Yang jelas Intinya sudah lunas Tapi kan kemarin Karena kurang Hutang dari Pak Yasin Dan sekarang saldo kita Kurang lebih Hampir satu juta Atau sekarang mungkin sudah satu juta Karena dua bulan yang kemarin Karena sibuk belum cukup ngitung Yalah-lah kurang lebih satu juta Bersih Bersih itu sudah masuk hal dobang Dan kita Tanggungan kepada beliau Pak Yasin Kurang lebih Sekitar lima ratus Teribuan lebih Iya Dan kemarin sudah Lima ratus ribu Masih hutang lima ratus ribu Tapi masih punya saldo satu juta Gimana sih Lima ratus Dan kurang lebih seperti itu Mungkin ada tambahan Yang tadi yang tanah sebelas Satu-satunya kan Sewa itu dari kamer Atau dari mana Untuk info kemarin Katanya yang untuk sebelah sini Kemarin untuk dari ini Teman apa TMA Cuma untuk Lebih lencat Lebih lanjutnya Tak pernah belum Mengetahui jelas Selanjutnya itu bagaimana Karena dulu itu yang Danai dana yang Untuk beli yang tanah sebelah sini Kan yang untuk beli sebelah Karena disini Perkesan itu lebih cepat Kita lebih Memilih Memilih yang beli sebelah sini Dan ini yang sebelah Masih Penyewaan Seperti itu Jadi Kesimpulannya kondisi Tanah sebelah Ada sewa Rp60.000 Selanjutnya Yang bayar sewa Yang dari TMA Itu banyak Untuk saat ini Dari masjid Dari masjid Dari masjid Dari masjid Kemudian Kondisi Satu masjid Akhir kas Satu juta Utang 500 Jadi Total Tinggal setengah juta Dari 500 juta Itu kos Ya Plus 500 juta Karena Plus 500 juta Jadi Kalau itu Masih ada Kurang 500 juta Bukan Masjid Sudah Satu juta Tepuk Pas Satu juta Setelah Satu juta Macam Sudah Setelah Masjid 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 Bukan Bukan Ayo Yang jelas seperti ini Harga lemah Tanah yang sebelah sini 4 juta atau 5 juta Kurang lebih ya 5 juta Saldo yang pertama kita biarkan 3 juta Seperti itu Dan karena kita belum cukup 5 juta Akhirnya dihutangin sama Pak Yazid 1 juta setengah kurang lebih pukul 4 aja Lumas Iya jelas kan Dan sekarang kita punya saldo 1 juta Nah 1 juta itu Untuk bayar Pak Yazid 1 juta ini 1 juta ini buat bayar Pak Yazid Jadi kita masih punya hutang 500 Nah hutang 500 ribu Minus Minusnya 500 seperti itulah kira-kira Nah Sekarang konfirmasi Sekarang konfirmasi harga Kurang lebih berapa Panjangnya Pak Yazid Monggo Yang para sebelah Nonggo itu Siapa yang perlu berjalanan Si Monggo Ya Umi Kuala Mumi Kuala ya Kuala ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak